Oke, kali ini Bapak-Ibu dan teman-teman semua keren melaksanakan Tech Binar yang bertemakan Protecting Your Firm and Clients from Security Threat. Bapak-Ibu dan teman-teman semua, bekerja dari rumah justru ternyata meningkatkan potensi melemahnya keamanan cyber yang dapat mengancam segala jenis bisnis. Oke, beberapa penyebab terbesar kebocoran data adalah kesalahan manusia sebagai user, kesalahan sistem, dan serangan malware sekaligus peretas. Jaringan Wi-Fi, publik, dan kafe yang tak jelas siapa adminnya sangat meningkatkan resiko kejahatan cyber. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya, yaitu sesi panel discussion ya, karena tadi semua juga ada pada presentasi. Oke, so kita akan masuk ke sesi panel discussion, di mana di sesi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk panelis kita nantinya, dan panelis kita akan bantu kita untuk menjawab ya. Oke, tip untuk pertanyaan yang pertama nih. Oke, pertanyaan pertama adalah, tantangan cyber security apa sih yang diprediksi akan dihadapi tata kelola pemerintah pada 2021 dan ke depannya? Ya, mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Arief, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Tantangan cyber security yang diprediksi harus dihadapi pemerintah ya, 2021 menurut saya sih hampir sama dengan beberapa insiden-insiden yang memang sudah terjadi, dan ini memang terjadi juga di beberapa negara seperti malware, terutama ya ransomware, itu yang memang agak sulit untuk ditanganinya ataupun di recovery-nya. Lalu selain ada ransomware juga, itu juga bisa nanti adanya data breach, karena seperti yang kita ketahui, Presiden Jokowi Dodo juga memaksa kita untuk segera bertransformasi ke era digital, di mana mungkin nanti ke depannya di tahun 2021 seluruh sistem pemerintahan akan berubah menjadi digitalisasi semuanya, akan didigitalisasi. Sehingga hal ini yang tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan terhadap yang pertama data-data pribadi warga negaranya, seperti NIK, lalu data kesehatan, ataupun data rahasia negara, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada, seperti yang kita ketahui, bahwa kondisi perdagangan elektronik ataupun di transaksi digital, Asia Pasifik ini sedang tinggi-tingginya. Seperti yang juga disampaikan oleh regional ITU director, itu menyampaikan bahwa di Asia Pasifik transaksi digital ini sedang tinggi-tingginya. Sehingga tentunya akan menimbulkan kerentaran-kerentaran juga, baik itu contohnya di data bridge tadi, ataupun penipuan-penipuan yang memanfaatkan iklan ataupun dagangan-dagangan, seperti itu. Selain itu juga mungkin pising-pising itu juga nanti akan sering ataupun marak terjadi. Ini juga dilaporkan oleh search-search yang ada di New Zealand, ataupun di Bhutan, itu waktu kita melakukan regional meeting dengan seluruh C-search yang ada di dunia, mereka hampir sama kasusnya adalah seperti ini. Jadi tantangan yang ke depan ya tentu bagaimana cara kita untuk menangani insiden-insiden ini. Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris untuk jawabannya. Oke, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Kita tahu ya, kalau misalnya pakai wifi publik itu bisa dibilang sebuah ancaman juga sebetulnya, ya nggak aman bisa dibilang. Nah, bagaimana solusi yang harus diambil perusahaan nih, misalnya untuk menjaga keamanan perusahaan ketika memang karyawannya terpaksa harus mengakses wifi publik selama kerja di rumah. Nah, ini mungkin kan terjadi ya, karena mungkin karyawannya nggak ada wifi di rumah, kalau pakai kuota malal, jadi harus keluar gitu kan untuk cari wifi. Kira-kira ada solusi nggak, Pak? Mungkin dari siapa dulu boleh, silakan. Mungkin yang pertama, ada beberapa tips. Yang pertama ketika menggunakan wifi di area publik ya. Yang pertama ketika, misalnya, kita pakai di warung kopi, sebuah kopi lah. Nah, di situ ada sebuah login dashboard. Nah, perhatikan tuh, di situ ada HTTPS-nya nggak gitu. Yang di alaman website-nya, di alaman alamatnya itu, karena ada HTTP atau HTTPS. Nah, kita pastikan ketika kita pakai wifi tersebut, ketika ada loginnya, nah, pastikan di situ portalnya ada HTTPS. karena kalau nggak ada HTTPS, besar kemungkinan data informasi kita bisa dilakukan main-in-the-middle attack atau adanya penyadapan di situ gitu. Nah, cari teknik main-in-the-middle attack. Terus yang kedua, tips-nya adalah, jangan trust people gitu, jangan udah terpercaya kepada orang lain, misalnya menanyakan sesuatu hal gitu. Terus yang ketiga adalah, bisa, apa namanya, memperhatikan aktivitas yang kita lakukan gitu. Jangan mengakses sesuatu yang dikatakan sensitif gitu. Seperti karbocredit atau sesuatu yang dikatakan konfidensial gitu. Mungkin itu saja sih. Dan pastikan perangkat dalam keadaan sudah secure ya gitu. Perhatikan. Misalnya kalau di laptop secure-nya apa, antivirus atau firewall, lebih aware-nya yang ditingkatkan. Oke. Baik, terima kasih Pak Danang untuk jawabannya. Saya kata Pak Danang, berarti itu ya, yang pertama harus di cek dulu. Apakah HTTPS atau nggak gitu ya. Itu poin pertama. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Abdul, Pak Iknas, atau Pak Ari, silakan. Oh ya, mungkin saya sedikit menubahkan ya. Jadi, gini aja simpelnya. Kalau misalkan tidak benar-benar kepepet ya, kita nggak usah pakai wifi gitu. Jadi, seperti kita ketahui, banyaknya bagaimana serangan-serangan di sisi wifi tersebut, untuk security dan lain sebagainya, itu sangat marah sekali. Yang dilakukan oleh si penyedia wifi sendiri, ataupun dari orang lain yang terkoneksi dengan wifi itu. Dan juga, jangan mengakses seperti mobile banking, segala macam, yang sifatnya kita melakukan inputting credential information. Seperti itu aja sih. Oke. Jadi, kalau saran dari Pak Abdul, katanya gitu ya, kalau bisa jangan pakai wifi umum, pakai kuota sendiri aja, dan jangan akses yang sensitif ya, kayak mobile banking, dan lain-lain. Oke, baik. Dari Pak Aris, mungkin atau Pak Iknas, silakan mau menambahkan. Ya, izin, Mbak. Mungkin, sebenarnya, contoh, dalam handphone yang kita miliki, mungkin, bisa dikatakan 90 persen deh, di handphone yang kita miliki itu, belum terinstal antivirus. Mungkin bisa dicek di handphone masing-masing, apakah Bapak dan Ibu menginstal antivirus di handphone. Di mana, gadget ini yang hampir kita bawa kemana-mana, mungkin mengakses wifi publik di mana-mana, lalu ketika kita datang ke kantor, mungkin belum ada kantor yang membuat regulasi membawa gadgetnya di dalam kantor, ataupun menggunakan gadget pribadinya untuk mengakses internet kantor. Nah, ini sebenarnya menjadi kerentanan tersendiri juga, ketika handphone tersebut ternyata malah terinfeksi malware, atau sudah kompromis, lalu datang ke kantor, mengakses jaringan kantor, akhirnya terjadi insiden-insiden yang dialami oleh kantor tersebut yang bersumber dari gadget-gadget pribadi. Jadi, mulai dari sekarang, kalau bisa seluruh perangkat komputer yang ada di, yang kita miliki, terutama handphone maupun laptop, mungkin sudah harus difasilitasi dengan antivirus yang selalu update. Seperti itu sih, Mbak. Oke, menarik Pak Aris. Jujur saya baru tahu sih, Pak ada antivirus handphone ya. Nah, itu. Mungkin teman-teman juga, Pak. Iya, betul. Maksudnya baru dengar loh. Mungkin teman-teman di sini juga, yang belum tahu, kita nanti abisnya bisa cari tahu ya, tentang antivirus handphone ya, dan harus kita bisa penuh juga gitu ya. Oke, thank you Pak Aris untuk informasinya luar biasa. Dari Pak Ignas ada tambahan, Pak? Mungkin? Enggak ada sih. Sama kayak Mas Abdelajiz, better kita nggak pakai wifi publik sih. Jadi udah pake kuota aja. Karena bener-bener insecure sih, ketika kita di wifi publik, belum lagi kalau misalkan kita mau akses aplikasi internal kita, kan kita biasanya connect ke VPN kantor dulu tuh. Nah, kalau misalkan kita connect ke VPN publik, bisa aja nanti ketika kita connect ke VPN kantor kita, terus kita kena bridge dari VPN publik itu, dia bisa langsung masuk melalui VPN kita itu. Jadi itu sangat risk kan sih, VPN publik, saya untuk wifi publik. Oke, siap. Terima kasih Pak Ignas untuk insight-nya juga. Oke, kita akan lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Di tengah tren remote working ya, atau WFH, platform seperti apa sih yang ideal untuk mendukung produktivitas, sekaligus keamanan cyber? Fitur apa saja yang sebaiknya dimiliki platform tersebut? Silahkan, mungkin siapa yang mau menanggapi duluan? Mungkin saya ya, Mbak. Boleh, silahkan Pak Abdul. Jadi, untuk pilihan platform itu tergantung preferensi masing-masing ya, ataupun preferensi dari kebijakan dari perusahaan itu mau menggunakan platform apa. Tapi alangkah baiknya ketika kita berbicara di company side, alangkah baiknya kita menerapkan atau kita membuild up sendiri platform teleconference itu sendiri, mulai dari infrastrukturnya, ataupun dari sisi aplikasi conference-nya. Itu sudah banyak tersebar kok yang open source aplikasi conference itu. Itu kalau kita lebih advance ya, atau lebih aware di sisi security-nya. Perihal platform apa yang digunakan, yang penting platform itu yang pertama up to date. Pastikan platform teleconference yang kita gunakan up to date seperti zoom, kita harus update secara berkala. Karena si hacker sendiri pasti melakukan serangan secara berkala ya. Misalkan kita melakukan installing zoom di versi A, sedangkan zoom yang versi terbaru sudah di versi B. Nah, otomatis ketika si hacker sudah menemukan celah di sisi A dan kita belum melakukan update, pasti banyak kemungkinan si hacker bisa masuk ke platform itu. Cukup sih Mbak? Mungkin bisa ditambahkan oleh pandemi selainnya. Oke, thank you Pak Abdul. Berarti penting banget ya teman-teman buat update ya. Oke, mungkin silakan Bapak-Bapak yang mau menambahkan. Iya, kalau dari saya sih nambahin tadi kalau untuk yang teleconference pakai zoom gitu, itu juga harus terapin best practice-nya. Jadi misalkan kita nggak boleh allow all yang join ke teleconference kita itu. jadi kita harus buat lobby. Jadi siapa aja nanti yang masuk ya tergantung dari kita. Jadi kita bisa pilihin. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke teleconference kita. Terus bisa password-nya juga. Kayak gitu. Jadi best practice security-nya juga harus diterapin sih ketika lakukan teleconference. Oke, terima kasih Pak Iknas masukannya luar biasa. Ini juga bisa kita praktikan semua ke depannya. Oke, dari Pak Aris atau Pak Danang mungkin ada tambahan? Mungkin udah semua disampaikan. Tadi ya mungkin tambahan itu aja sih kalau untuk salah satu juga share screen ini juga harus diprotek dimana supaya mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil alih layar lalu menampilkan hal-hal yang tidak seharusnya untuk ditampilkan di dalam rapat. Oke, thank you Pak Aris untuk insight-nya juga. Dari Pak Danang ada tambahan Pak? Tambahannya mungkin lebih up to date ketika menggunakan aplikasi dan yang kedua jangan menampilkan sesuatu yang di layar yang bersifat sensitif. Misalnya banyak kita update status dari situ ada nomor room-nya dan sebagainya. Sesuatu yang bersifatnya sensitif terlalu di aware. Oke, oke, baik. Terima kasih juga Pak Danang untuk masukannya. Kita akan lanjut lagi nih untuk pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah phishing mohon maaf ya kalau saya salah penyebutan phishing di prediksi akan semakin canggih pada tahun-tahun mendatang. Bagaimana saran bagi pengguna atau konsumen untuk terhindar dari tipe kejahatan cyber ini? Oke, mungkin saya yang jawab ya. Untuk phishing ini biasanya harusnya kita berikan awareness kepada misalkan contoh di company saya di dana itu untuk pengguna biasanya diberikan notifikasi secara berkala jadi misalkan tidak boleh memberikan OTP ke pihak lain jadi OTP ya sudah buat dirinya sendiri jadi tidak boleh di-share ke yang lain walaupun itu ke keluarga kita ke istri kita atau ke anak kita ke orang tua kita itu benar-benar tidak boleh di-share seperti itu jadi lebih ke awareness ke pengguna-pengguna jadi jadi biar mereka aware tentang security ini jadi phishing jadi tidak kena phishing lagi seperti itu sih Oke, thank you Pak Ignas ada tambahan lagi mungkin dari stikar lain ya soal phishing ini ya boleh Pak silakan kebetulan baru wajah kita hari selasa kemarin melaksanakan yang namanya The Amazing Trace itu juga mengangkat tema tentang phishing email dimana di dalamnya kita simulasikan ada kirim-terima email dari seperti tadi sampai yang dipresentasikan oleh Pak Danang kita pakai mk.cz kita kirim email lalu kita minta peserta untuk melakukan analisis kira-kira apakah email ini legitimate atau bukan terus langkah-langkah terbaik yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan mengenali apakah email itu adalah email yang menarik nah biasanya si hacker ini menggunakan email-email yang menarik contohnya seperti tawaran, promo, diskon mungkin Mbak Vera juga akan tertarik ketika ada promo, diskon masuk email terus Mbak pasti buka download gambarnya jalan di malware gitu jadi kita harus aware itu juga lalu yang kedua sebagai di posisi perusahaan tujuan pembentukan C-SERT adalah seperti itu jadi jika di perusahaan ada karyawan yang menerima email phishing alangkah baiknya si karyawan tersebut melapor kepada tim C-SERT-nya untuk melakukan analisis apakah email ini legitimate atau bukan lalu jika memang dikatakan itu adalah phishing si C-SERT ini dapat melakukan konfigurasi ulang terhadap email servernya atau menambahkan email spamming protecting gitu jadi email-email yang masuk ke dalam email kantor itu baik itu yang spam ataupun yang phishing bisa dibatasi bisa ditangkis dari perusahaan itu sendiri gitu sih oke thank you Pak Aris setuju sama Pak Aris ya kebetulan memang saya juga pernah tuh hampir aja dikit lagi ya jadi waktu itu kalau saya bukan dari email ya tapi dari website jadi kebetulan ini website-nya bisa dibilang buat belanja juga betul ya belanja ini sebuah brand yang cukup terkenal dan sebetulnya agak pricey sebetulnya nah disitu saya ceritanya hampir memang ya beli barang karena wah diskonnya dahsyat luar biasa itu menarik banget dan kelihatannya bener-bener meyakinkan banget sih dari sana saya lihat ya tapi setelah saya lihat-lihat lagi kayaknya seagaknya masuk akal gitu karena harganya itu kebanting itu jauh banget gitu luar biasa harga normal produk ini biasanya gak segitu gitu ya akhirnya saya telusuri lagi hampir aja masukin credit card ya itu kalau udah credit card udah bahaya pak ya iya wah luar biasa untung aja jadi saya sempat browsing-browsing lagi dan akhirnya membutuhkan oke jangan deh ini kayak serem nih bahaya ini gitu oke oke menarik menarik dari Pak Danang atau Pak Abdul apa ada tambahan atau kita bisa move on ke pertanyaan berikutnya nih Pak oke sedikit tambahan mungkin kalau dari sisi company ketika ada piecing possible kayak gitu melakukan hardening langsungnya dari sisi emailnya gitu terus jika dapet email yang sifatnya sensitif misalnya meminta sesuatu yang sensitif alangkah baiknya langsung ditanya kepada yang bersantutan Bapak benar meminta misal contoh ada seorang gitu itu benar dia melakukan seperti itu karena jika kita salah berbahaya bahaya banget gitu mendingan langsung di make sure aja dipastikan aja pasti akan kembali lah oke terima kasih Pak Danang juga untuk insightnya oke kita akan lanjut sorry Pak Abdul ada tambahan Pak Abdul cukup sih cukup ya oke siap-siap terima kasih oke kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya oke pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih memulai edukasi di tengah-tengah laku bisnis kecil dan menengah tentang cyber crime dan cyber security yang banyak memakai istilah-istilah teknis oke mungkin dari Pak Aris mau jawab Pak ya baik Mbak ini sebenarnya PR BSSN PR terbesar BSSN gimana cara menciptakan keamanan cyber nasional gitu ya terutama untuk kalangan ibu-ibu mungkin yang udah yang belum mengalami digitalisasi di zaman dulu gitu ataupun ya pelaku-pelaku bisnis baru gitu sebenarnya contoh tadi video yang disampaikan yang ditampilkan oleh Mas Danang itu menarik gitu bahwa dengan cara-cara seperti itu kita membuat video itu akan lebih mengena dibandingkan kita menjelaskan bahwa Bapak dan Ibu passwordnya itu harus menggunakan karakter spesial harus huruf besar huruf kecil tambah angka lalu kalau bisa jangan ada di kamus huruf-hurufnya nah itu lebih lebih apa ya gak jelas gitu makanya dengan cara-cara video seperti tadi itu bisa menjadi solusi dan alternatif dan lebih mengena gitu dan ini coba yang BSS ini lakukan di kalangan-kalangan yang belum terjangkau lah gitu edukasinya lalu juga kami aktif melakukan edukasi ataupun sharing mengundang para pelaku bisnis baru untuk saling sharing tentang keamanan cyber dan trend-trend kerentak isu-isu tentang serangan cyber yang terbaru gitu lalu juga kami dari salah satu unit kerja di tempat kami itu membuat yang namanya tools Paman Kami dimana itu juga bisa digunakan oleh pelaku bisnis untuk melakukan self-assessment terhadap layanan yang diberikan oleh masing-masing perusahaan itu nanti coba bisa akses di website kami di bssn.go.id atau searching paman kami bssn.go.id itu nanti akan Bapak dan Ibu bisa coba untuk gunakan untuk melakukan self-assessment terhadap yang bisnis-bisnis yang Bapak lakukan seperti itu sih Mbak Vera oke terima kasih Pak Arief oke mungkin ini kita lanjut aja kali ya untuk pertanyaan berikutnya ya kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya oke jadi kadang perusahaan perlu melakukan validasi ya dan verifikasi terhadap pihak-pihak ketiga yang terkoneksi dengan sistem komputer perusahaan seperti apa sih kriteria penilaian terhadap pihak-pihak ketiga yang dianggap kredibel dan mampu mengurangi potensi penyalahgunaan data ya mungkin siapa doang nih Pak dulu mungkin bisa bantu Pak ya boleh jadi ini lebih ke sisi company set ya atau bisnis-bisnis ya jadi bagaimana kalau misalkan company kita ingin menggunakan third party atau pihak ketiga misalkan in case di sisi payment nih yang pertama yang harus kita lakukan adalah apakah vendor atau pihak ketiga tersebut sudah tersertifikasi itu yang pertama karena tolak ukur perusahaan tersebut sudah benar-benar keamanan informasinya sudah benar-benar terjamin itu ya sertifikasi tersebut misalkan di sisi payment tersebut misalkan kita mau menggunakan payment gateway nih pastikan vendor yang menyediakan payment gateway tersebut sudah tersertifikasi PCI DSS seperti itu ataupun mungkin di sisi internal perusahaannya sudah menerapkan ISO 2701 itu aja sih dari certified di sisi CPA ketiganya oke thank you Pak Abdul ada tambahan mungkin dari Pak Ignas Paris atau Pak Daneng silahkan kalau saya boleh tambahin kalau misalkan kita ada mau engage dengan pihak-pihak ketiga biasanya kita melakukan checklist security standard yang sudah kita tetapin jadi sebelum pihak ketiga engage dengan kita kita harus tahu dulu checklist-checklist itu di fulfill oleh pihak ketiga itu jadi kita punya security standard sendiri seperti itu sih untuk kita engage dengan pihak ketiga ini oke thank you Pak Ignas dari Pak Daneng atau Pak Aris kira-kira ada tambahan atau kita move langsung tambahannya satu untuk sisi company bisa menerapkan itu mbak secara berkala tentang security awareness itu di deliver tentang insight itu itu penting sekali sih mbak dari sisi people oke siap thank you Pak Daneng Pak Aris ada tambahan atau kita bisa move itu aja paling mbak tambahannya membuat semacam NDA terhadap pihak ketiga bahwa informasi-informasi yang diterimanya selama proses pekerjaan itu tidak dipublikasi ataupun tidak diambil atau tidak di sharing ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan oke not siap thank you Pak Aris juga oke ini sebelumnya masih ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan tapi saya sudah gak sabar melihat pertanyaan-pertanyaan dari peserta jadi saya ngambil pertanyaan dari peserta aja ya selanjutnya ya oke oke ini ada pertanyaan dari Bapak Asyaf Fahrian Fahmi saya mau tanya gimana dana melakukan proteksi dirinya dari serangan peretas data hacking apakah perusahaan dana perlu mengamankan router atau switch juga karena hacking suka menyerang jaringan melalui dunia online gimana Pak Ignas bisa dibantu Pak makasih pertanyaannya tentunya untuk menjaga company data data pelanggan data perusahaan itu kita harus proteksi jadi jadi kita sudah ada proteksi sendiri dengan adanya web application firewall terus nanti ada IPS seperti itu jadi tadi pertanyaannya yang terkait dengan di routernya itu juga kita kita sudah jagain sih kayak gitu jadi ada proteksi di setiap sisi untuk menghalangi serangan cyber kayak gitu oke thank you Pak Ignas untuk jawabannya oke ada pertanyaan lagi nih dari Pak Zebri Herman saya Herman dari Pekanbaru saya mau tanya untuk BSSN ya Pak Aris bagaimana cara paling aman kita melaporkan bug kepada pemilik website terutama web pemerintah supaya tidak kena UU ITE dimana di pemerintahan Indonesia tidak ada yang namanya program bug bounty kenapa pemerintah tidak membuat aturan pembuatan sistem informasi untuk pelayanan masyarakat itu harus diuji dulu keamanannya bukan asal jadi gimana Pak Aris bisa dibantu Pak mungkin Pak ya baik terima kasih pertanyaannya Bapak jadi kalau dari kami sendiri sebenarnya dari BSSN ya terutama itu sudah menyediakan platform yang namanya platform VVDP tadi salah satu panelis kita juga sudah bergabung dengan program VVDP itu sendiri namun memang outputnya itu bukan dalam bentuk materi ya tapi dalam bentuk pengakuan ataupun sertifikat sehingga hal itu diharapkan nantinya dapat membantu Bapak dan Ibu peneliti cyber untuk bekerja di luar sana lebih terjamin bahwa memang sudah mendapatkan pengakuan dari BSSN selain itu juga memang kita sendiri di pemerintahan mobil khusus pemerintahan daerah itu memang agak sulit untuk proses security-nya itu sendiri karena memang seperti yang kita ketahui kebanyakan teman-teman kami yang di daerah itu sudah agak belum apa namanya sudah agak gimana ya agak berumur gitu pengelolanya gitu jadi belum kami belum mendapatkan tenaga-tenaga IT muda di daerah-daerah itu sebenarnya yang paling menarik bagi teman-teman terutama mahasiswa yang ingin berbakti kepada negara mungkin bisa bergabung di pemerintahan terutama pemerintah daerah provinsi itu menjadi tenaga-tenaga IT spesialisasi di sana gitu untuk membantu kami untuk dalam menjamin keamanan cyber seperti yang diketahui mungkin di zone edge banyak sekali website pemerintah yang di device dan lain sebagainya itu sulit memang untuk kami bendung maka dari itu kami butuh bantuan dari seluruh para praktisi keamanan cyber baik itu yang masih baru masuk ataupun yang memang sudah advance untuk memberikan saran dan masukan kepada kami sama-sama kita saling membangun keamanan cyber di Indonesia gitu itu sih mungkin Mbak Andri oke baik terima kasih Pak Arus untuk jawabannya semoga terjawab ya dati Bapak yang nanya ya oke kita akan ada pertanyaan lagi nah ini saya ambil ada dua pertanyaan tapi saya ambil satu dari Kak Agustina Weni jika terjadi internal fraud apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghadapi internal fraud nah ini menarik nih saya kira siapa bisa bantu silahkan silahkan dari Pak Abdul Pak Dana Pak Ignat mungkin halo pertanyaannya oh ya pertanyaannya adalah jika terjadi internal fraud apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghadapi internal fraud mungkin saya dulu Mbak ya boleh Pak Abdul silahkan jadi tadi kan Pak Arus sudah menyebutkan bagaimana betapa vitalnya peran CISER di masing-masing kamu nih ya ini tugasnya ketika ada fraud ada insiden mereka melakukan tidak cepat terhadap isi tersebut bagaimana caranya yang pertama ada beberapa framework yang bisa kita gunakan misalnya di NIST kalau gak salah kalau gak salah correct me if I were wrong ya di NIST SP 800-800-61 disitu disebutkan mulai dari preparation ya preparation ketika ada insiden mulai dari detection analysis terus ada containment atau recovery sampai post-incident activity-nya tersebut bisa didokumentasikan tersebut ketika kita sudah menerapkan step by step seperti standar NIST tersebut pastinya itu sangat membantu juga yang terutama ada people-nya ada chaser-nya di masing-masing company gitu aja sih oke thank you Pak Abdul untuk jawabannya kita akan lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya oke ini pertanyaan berikutnya dari Pak Rama Reinaldi izin bertanya kak cara mendeteksi gadget kita diserang malware dan ransomware dengan software apa ya kak kira-kira kalau ransomware sebenarnya kedeteknya gampang banget sih ya ketika file-file-nya sudah berubah ekstensi itu udah pasti bahwa kita udah terinfeksi ransomware gitu apalagi untuk yang tadinya misalkan gambar gambarnya bisa dibuka lalu ketika kita mau buka lagi tiba-tiba udah gak bisa itu udah jelas bahwa itu adalah ransomware solusinya seperti yang tadi saya sampaikan itu belum ada obatnya jadi alangkah baiknya memang kita lakukan backup secara berkala lindungi data-data pribadi jangan disimpan di tempat yang terkoneksi ke internet kalau bisa kita simpan di hard disk hard disknya itu kan eksternal hard disk dimana itu memang kita khususkan untuk menyimpan data-data pribadi selain itu kalau untuk malware ya tadi yang saya sampaikan kita install antivirus lakukan scanning secara berkala itu mungkin bisa mengurangi resiko itu sendiri sekedar sharing juga saya sendiri melakukan backup terhadap data-data saya hampir satu bulan sekali atau mungkin kalau memang data-datanya itu penting bisa dua minggu sekali mungkin bisa diterapkan juga oleh teman-teman semua terima kasih oke thank you Pak Aris mungkin ada tambahan dari speaker lain apa sudah cukup? izin menambahkan mungkin kalau untuk ngedeteksi pergerakan malik program itu bisa kita cek kalau di windows ada di task manager nanti kan kelihatan sebuah pergerakannya ataupun trafiknya nah trafik yang sekiranya itu adalah anomali atau mencurigakan itu bisa langsung di kill aja langsung di dihapus itu bisa di trace terus jangan lupa dilengkapi dengan perlindungan ya seperti itu antivirus firewall dan sebagainya kita sendiri kongres oke thank you Pak Danang oke ada lagi mungkin dari Pak Abdul atau Pak Ignat? saya sedikit ya silahkan Pak selain kita empowering teknologi ataupun kita menginstal antivirus segala macam yang perlu kita persiapkan yaitu kena olid yang pertama simpelnya gini ransomware kan misalkan bisa saja didapatkan atau bisa kita bisa terinfeksi melalui email email ada attachment kita download segala macam seperti itu nah kenapa kok kita perlu melakukan upgrade knowledge yaitu tadi kita perlu melakukan identifikasi terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan kita seperti itu yang terpenting knowledge terlepas dari tools segala macam oke thank you Pak Abdul oke mungkin saya mau memberikan info juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua di rumah yang mau bertanya langsung nanti kita akan membuka kesempatan buat Bapak dan Ibu gak banyak mungkin satu atau dua orang aja jadi bagi Bapak Ibu yang nanti mau tanya langsung bisa menggunakan aplikasi Resen di sebelah kanan bawah ya bisa langsung di klik aja ya untuk Resennya silahkan sambil nunggu eh boleh Resennya sekarang ya jadi sambil nunggu nanti ada yang Resen saya akan membacakan beberapa pertanyaan lagi oke oke pertanyaan berikutnya nih ada dari Pak Boni Sisanto ya oke Pak Boni bertanya mau tanya skill apa yang harus dimiliki anggota cyber security incident response apa perlu sampai tingkat sertifikasi atau cukup awareness saja apa harus berhubungan bagian IT saja atau bagian lain di perusahaan juga bisa nah ini kira-kira siapa yang bisa bantu jawab ya baik saya coba bantu jawab ya oke tadi seperti yang sudah dimensin juga oleh Pak Abdul ya itu bahwa ada guidance yang bisa kita pakai di NISD 861 ataupun di ISO 20.035 itu 27.035 tentang yang security incident management itu juga mungkin disana akan dimensin beberapa klasifikasi ataupun kemampuan yang harus dimiliki oleh tim IR salah satunya tentu jelas adalah incident handling bahwa memang seorang incident handler itu harus memiliki kemampuan menangan insiden jangan sampai ketika ada insiden dia malah yang lebih panik daripada yang mengalami insiden akhirnya ketika dia si korban itu melihat dia aja panik apalagi saya akhirnya mereka tidak akan percaya dan insiden mungkin tidak akan bisa diatasi itu satu tentang incident handling lalu yang kedua harus mempunyai kemampuan forensik untuk melakukan analisis melihat sumber root cause nya dari mana lalu dia akan melakukan timeline analisis melihat kira-kira yang bocornya ini siapa lalu masuknya dari mana itu juga harus dimiliki oleh tim CISERT lalu selain itu juga ada kemampuan public speaking ataupun media handling dimana perusahaan-perusahaan pasti akan sharing akan ditanya oleh wartawan bagaimana apa kasusnya disana nah ini orang-orang yang jago untuk berbicara itu harus ada juga di dalam tim CISERT dia harus mampu mentransformasi bahasa teknis ke dalam bahasa bumi atau dalam bahasa yang mudah dimengerti jangan sampai juga informasi yang disampaikan itu malah akan menimbulkan kekhawatiran dari sisi nasabah ataupun customer-nya lalu juga ada tentang dari bagian hukum sehingga nanti pada saat terjadinya insiden dapat pula diputuskan apakah insiden ini akan kita bawa kerana hukum atau fokusnya adalah recovery karena dua opsi ini akan menimbulkan perbedaan mekanisme handlingnya kalau di recovery saja yaudah kita tinggal lakukan recovery saja tapi kalau untuk melakukan akan dibawa kerana hukum maka kita harus preserve evidence untuk kita dapat bertanggung jawabkan di pengadilan seperti itu oke thank you Pak Aris untuk jawabannya ya dari Bapak Ibu semua sudah ada yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand karena waktunya juga singkat nih oke masih belum ada ya sudah gak apa-apa satu pertanyaan lagi mungkin ya kalau belum gak ada ini pertanyaannya untuk Pak Abdul dari Pak Abdillah ya izin bertanya pada Pak Abdul Aziz di poin kelima tadi dijelaskan detection atau menganalisa bukti insiden lebih lanjut tools apa yang bisa digunakan untuk control activity network traffic ataupun deteksi unauthorized use of valid credentials apa bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard oke langsung saya jawab ya tools apa aja itu banyak sekali ini lebih ke IDS atau intrusion detection system ada yang namanya solar wine kita bisa menggunakan solar wine disitu ada dashboardnya juga dalam bentuk chart yang sangat friendly sekali itu yang pernah saya coba gunakan atau di company saya terus ada surikata misal dan dan banyak sih dan juga bisa ditampilkan dalam bentuk dashboard kita bisa menganalisa kita bisa melihat event-event spesifik dimana aja banyak oke thank you Pak Abdul untuk jawabannya oke ini sudah ada yang bertanya saya izin ya Pak Heri Pak silakan Pak Heri bisa di okein halo Pak Heri tanyaannya di chat yang panjang banget waduh yang mana Pak Bapak bisa langsung dijelaskan saja Pak kalau enggak Pak ingat aja ya ini ya bagaimana mencari celaka keamanan bug tanpa diketahui oleh pihak kepolisian khususnya tim cyber Polri waktu untuk apa ya mencari celaka keamanan bug itu terdeteksi oleh tim cyber gitu nah saya baru membaca di berita bahwa ada siswa kelas 8 nasal Bantul ini bisa mencari bug di website institusi Polri eh polisi nih dia mendapatkan penghargaan penghargaan dari sertifikat tersebut nah bagaimana caranya agar tidak terdeteksi oleh tim cyber bahwa ada aktivitas mencari celaka keamanan atau bug atau ya aktivitas hacking lah itu aja oke terima kasih Pak Heri untuk pertanyaannya mungkin apa bisa dibantu jawab oke saya bantu jawab ya Mbak mungkin nanti bisa ditambahkan oleh panelis yang lain kalau saran dari saya saya juga pernah menonton Youtubenya Pak Ono W. Purgo gitu bahwa memang disampaikan oleh beliau kalau ingin kita kalau kita ingin menjadi hacker jadilah hacker yang beretika jadi ketika kita ingin melakukan penyerangan jangan tiba-tiba kita langsung menyerang ada baiknya kita sampaikan dulu niat dan etiket baik kita kepada si pemilik sistem bahwa kita ingin melakukan pengujian terhadap sistem Anda lalu nanti kalau misalkan kita menemukan celah kita akan laporkan kita berikan rekomendasi nah ini rekomendasi jadi jangan kita asal menyerang tanpa ada rekomendasi gitu bisa dibilang itu adalah sesuatu hal yang tidak akan bisa dinilai oleh materi ataupun oleh apresiasi gitu ada baiknya ketika kita melakukan penyerangan kita lampirkan juga rekomendasinya agar serangan yang kita lakukan itu tidak terjadi lagi di kemudian hari dan tentunya mungkin positifnya adalah kita bisa mendapatkan apresiasi atau mungkin nanti kita bisa diundang menjadi security consultant mereka karena atas prestasi yang sudah kita lakukan mungkin ada saran dari teman-teman yang lain sudah pengalaman iya mungkin mau nambahin juga sekarang ini kan udah banyak tuh buat bounty platform di Indonesia juga udah ada kayak kalau di luar kayak contohnya Aker One terus oke lupa lagi kalau yang di Indonesia contohnya kayak Red Storm nah kebetulan dana juga ada ada program di Red Storm jadi kalau teman-teman mau coba menemukan bug di aplikasi dana bisa ke bug bounty platform itu di Red Storm nah nanti ketika mencoba cari-cari bug itu berarti kita udah mengizinkan untuk orang-orang untuk melakukan penyerangan ke kita tapi biasanya itu juga ada persyaratannya yang gak boleh sampai merusak sistem segala macam kalau misalkan dia menemukan data-data positif dia gak boleh langsung menyebarkan ke yang lain jadi itu dilaporkan ke kita dan nanti kita pasti akan memberikan reward kayak gitu sih jadi untuk mencari-cari bug biasanya kita sekarang ini lebih ke yang sudah eligible untuk yang kita cari bugnya kayak gitu sih untuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan kayak gitu oke thank you Pak Ignat boleh silahkan Pak Abdul bener yang dikatakan Pak Aris tadi ya jadikanlah jadi ketika kita ingin menggeluti di bidang cyber ataupun katakanlah hacking ya jadikanlah hacker yang beretika seperti itu jadi kan si siapa masnya tadi yang bertanya itu kan kalau misalkan bagaimana cara kita menghack situs pemerintah tapi agar tidak terdeteksi itu tergantung dari instansi mereka dari sorry dari instansi masing-masing mereka sudah siap belum ketika akan menghadapi hal tersebut mungkin sedikit saran ya kalau misalkan kita ingin katakanlah menguji skill kita kita gunakan platform yang sudah evidence misalkan di setiap company di dana tuh tadi sudah disebutkan Max Ignat ya ada platform sendiri untuk kita melakukan testing disitu ataupun saya baru dengar beberapa hari yang lalu coba mas lakukan challenge skill di tryhackme.com di tryhackme itu ketika kita masuk ke lima besar bahkan kita bisa diberikan didanai untuk sertifikasi OSCP gitu jadi lakukan secara beretika ada wadahnya sendiri cukup oke thank you Pak Abdul tip semuanya oke baik terima kasih banyak bapak-bapak semua untuk jawabannya menarik banget ya oke so karena pertanyaan juga sudah masih ada tapi kayak karena waktu sudah tidak mungkin kan ya bapak-ibu semua jadi gak apa-apa ya untuk panel discussion ini akan saya tutup tapi sebelum ditutup saya mau minta juga untuk para panelis silahkan bisa memberikan post-input pesan-pesan untuk bapak-ibu teman-teman yang sekarang mungkin lagi dengerin gitu singkat aja posting statementnya silahkan dari siapa dulu boleh yang mau mulai ya saya dulu mungkin boleh ya silahkan Pak seperti tadi yang sudah disampaikan di sharing oleh teman-teman panelis bahwa memang serangan cyber ini sudah tidak ada batasnya lagi gitu jadi alangkah baiknya kita lindungi diri kita terutama keluarga kita mungkin mulai kita di sharing tentang pentingnya keamanan data pribadi kita terutama kepada istri atau suami atau anak-anak kita untuk saling menjaga jangan mudah terpercaya dan data pribadi itu adalah data yang penting jangan sampai mudah disebarkan gitu terutama data ibu ya nama ibu mungkin anak-anak kecil atau yang masih SMA SMP itu belum aware dimana data ibu itu sebenarnya dipakai untuk data perbankan jangan sampai ini malah jadi tersebar atau terkena social engineering siapa tahu ada yang sudah mulai ada keinginan menjadi peretas dari usia SMA dia sudah mulai gathering information nah itu yang harus dikhawatirkan oke oke thank you Pak Aris untuk pesennya oke mungkin lanjut silahkan siapa duluan dari saya mungkin silahkan Pak Ignas oke mungkin ya itu lanjut dari penyataan dari Pak Aris kita tanamin security awareness itu mungkin bisa dari hal-hal terdekat kita dari keluarga jadi kita kasih tahu misalkan ada contoh SMS contoh yang gampang SMS kita biasanya dapat banyak SMS yang menawarkan hadiah segala macam dan nanti kita kita disuruh masuk ke dalam suatu situs kayak gitu dan itu kita harus mengedukasi jangan cuma bilang nah jangan dibuka itu gak penting kayak gitu jadi kalau dengan mengedukasi itu keluarga kita teman kita itu jadi lebih lebih aware jadi lebih tahu oh jadi kalau misalkan kita mengklik link ini nanti akibatnya apa impactnya apa kayak gitu sih oke thank you Pak Ignas untuk kesana juga silahkan dari Pak Abdul dulu atau Pak Denang selanjutnya boleh saya silahkan seperti yang saya paparkan tadi pada slide bagian yang paling rentan daripada ekosistem adalah people atau manusianya sendiri jadi kita bekali pengetahuan kita security awareness di sisi kita dan juga ketika kita mengetahui hal tersebut alangga baiknya kita spread atau kita berikan ke orang-orang terdekat kita sangat banyak sekali motif-motif yang terjadi sekarang ini misalkan di grup WA nih misalkan di grup bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ada sebuah broadcast katakanlah gampangannya contohnya kayak kartu prakerja padahal kartu prakerja mesti bapak-bapak ibu-ibu pernah mengalami juga jadi informasi kartu prakerja tapi di bawahnya ada link yang unofficial alangga baiknya yang pertama kita telus retret terlebih dahulu informasinya apakah benar atau tidak ketika terdapat kejanggalan bisa kita jangan asal kita share terlebih dahulu gitu-gitu intinya gunakanlah jempol kita sebiji mungkin kayak gitu oke thank you Pak Abdul untuk pesannya terakhir mungkin Pak Danang silahkan menambahkan dari panelis lainnya mungkin pesan pertama lebih menerapkan tentang security awareness kepada perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu jadi dari sisi polnya yang lebih ditingkatkan tentang security awareness terus yang kedua jangan percaya mudah pada apapun terakhir jadi Terima kasih.